Setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Gintangan Bambu Festival 2022 dengan menampilkan balutan busana berbahan dasar bambu Sabtu sore. Festival yang sudah digelar keempat kalinya ini bertujuan untuk mengangkat potensi desa Gintangan ke tingkat nasional, serta meningkatkan perekonomian warga sekitar yang sebagian besar berpenghasilan dari anyaman bambu. Beginilah kemeriahan karnaval busana dalam Gintangan Bambu Festival 2022 yang digelar oleh pemerintah desa Gintangan kecamatan Belimingsari, Banyuwangi, Jawa Timur Sabtu sore. Festival yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 kini bisa tampil kembali dan dinikmati oleh masyarakat luas. Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari anak-anak dan pelajar berjalan di jalan desa yang disulap menjadi catwalk sepanjang 2 km. Para peserta ini saling unjuk kebolehan memperagakan kostum lengkap yang terbuat dari bambu. Berbagai modal kostum dipamerkan mulai dari kostum barong, bunga, daun bambu, hingga peralatan rumah tangga yang dibuat sedemikian rupa dan menarik. Berbeda dengan karnaval pada umumnya, dalam karnaval ini dipamerkan busana-busana yang terbuat dari bambu. Oleh peserta, bambu-bambu tersebut dianyam dan didesain menjadi busana bambu dan menarik. Pemerintah desa setempat sengaja mengangkat bambu karena desa Gintangan merupakan sentra kerajinan anyaman bambu. Gelaran Gintangan Bambu Festival ini diharapkan mampu mengenalkan dan mengangkat potensi desa ke kancah nasional maupun internasional. Selain itu, festival ini juga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar yang sebagian besar berpenghasilan dari anyaman bambu. Festival Bambu Karnaval yang biasanya kita agendakan di bawah. Kemarin masuk agendakan dari Banyuang Festival. Tapi untuk kali ini, kami menggunakan semuanya murid dari masyarakat. Alhamdulillah bisa berjalan yang membaik dan lancar. Dan ke depan, kami berharap Pemda Penyuangi akan mengagendakan kembaraan kegiatan seperti ini di Banyuang Festival. Kemudian ini adalah yang kegiatan dari festival kemerdikannya di desa Gintangan sekaligus bergeri desa di tahun 2022. Ada 14 agenda, salah satu di antaranya puncaknya adalah hari ini, yaitu kegiatan Gintangan Bambu Festival. Kastum yang dipakai oleh teman-teman hari ini adalah muridnya pure menggunakan 90% dari bambu. Untuk kembali mempercepat kemungkinan ekonomi masyarakat ini di tangan Gintangan yang rata-rata sebuah jenis pesan masyarakatnya adalah penduduk dengan berpenghasilan dari keajinan bambu. Gintangan Bambu Festival ini mendapatkan apresiasi dari Bupati Banyuang agar mempertahankan kebudayaan ini. Setiap tahun untuk dikemas berbeda agar festival Gintangan Bambu Festival lebih dikenal di kancah nasional dan di kancah mancanegara. Festival Bambu diselenggarakan di luar ekspektasi. Kita menganggap bambu ya paling begitu-begitu aja ternyata luar biasa. Pertama kali diselenggarakan festival Bambu sudah menarik perhatian, sudah menjadi trending topic dan sudah mengenalkan desa Gintangan ke seluruh Indonesia dengan festival Bambu. Maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Banyuang festival atau festival Bambu ini nanti bisa terus diselenggarakan dalam upaya kita bersama tidak hanya mengenalkan desa Gintangan, tidak hanya menarik orang untuk datang ke desa Gintangan, tapi juga bisa mesejahterakan masyarakat desa Gintangan dengan kekuatan ekonomi yang semakin baik. Kegiatan Gintangan Bambu Festival 2022 ini merupakan salah satu festival dari rangkaian 99 event Banyuwangi Festival 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.